membuka acara ini. Silahkan Pak Afin. Baik, terima kasih Pak Temi. Selamat sore rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, serta mahasiswa. Di sini kita mendapatkan kesempatan untuk berpartner dengan beberapa asosiasi juga dan juga di mana memang kita kerjasama dengan Indonesia Somalia Association dan juga bekerjasama dengan ACP, kemudian dan juga Hatton Wine. Nah di sini kita akan sedikit membahas tentang apa itu wine dan juga food pairing-nya. Nah kita merupakan kesempatan yang sangat luar biasa karena diberikan kesempatan untuk kita semua untuk dapat mengetahui apa tentang basic fundamental wine knowledge dan juga food pairing, yang nantinya juga akan sangat berguna buat teman-teman semua pada waktu kalian di industri dan juga pada waktu perkelihan. Nah tanpa berlama-lama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada asosiasi dan juga terutama kepada Ibu Kertawi Tiawati sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak kesempatannya untuk kita bisa sharing session bersama-sama. Dan mungkin tanpa menunggu lama saya serahkan kembali kepada Pak Temi supaya kita bisa langsung mulai kegiatannya. Terima kasih. Oke terima kasih selamat datang dari Pak Vincent ya. Oke selamat datang menonton. Oke supaya kita tidak terlalu lama langsung saya akan kasih ininya ke Pak Sabir dulu untuk sebagai sekjanya di ACP untuk membuka acara ini secara ya kita anggap secara resmi loh walaupun informal ya. Nggak enak kalau formal ya kita pakai informal aja. Silakan Pak Sabir mau nggak waktunya. Oke. Masih di mute Pak. Tolong di unmute dulu Pak. Ya selamat siang semuanya. Ketemu lagi di Zoom dengan beberapa teman-teman di sini. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Vincent dari Podomoro University. Luar biasa Pak. Ketemunya di Zoom Pak yang nggak di kampus ya Pak. Biasa ketemuan di kampus gitu. Lalu yang kita cintai dan hormati sama-sama nih Bu Widya dari Hatton Wine ya. Dan sebagai pembicara tunggal hari ini Bu Widya adalah sebagai President of Indonesian Sommelier Association untuk Bali Chapter ya Bu ya. Terima kasih Bu kesediaannya untuk bisa berbagi hari ini. khususnya buat adik-adik kami yang ada di yang chef chapter Jakarta, yang chef Indonesia. Dan juga beberapa teman-teman chef yang hadir di sini. Ada member HCP, ada rekan-rekan dari hotel juga. Dan mungkin cukup banyak juga yang ikut dari para mahasiswa dan mahasiswi dari Podomoro University. Saya Sabir Mapa Kayas, Secretary General Association of Culinary Profesional. Pertama saya mau minta maaf dulu karena Pak Stefu sebagai Presiden berhalangan untuk membuka acara ini. Namun ini merupakan satu lanjutan daripada program SCP yang biasanya kita lakukan dua bulan sekali itu adalah seminar untuk yang chef. Nah dengan adanya kondisi saat ini dengan COVID-19 kita sulit melakukan seminar secara tatap muka. Hari ini kita bisa bertemu lagi melalui media Zoom. Dan sekali lagi terima kasih buat Bu Widya dan buat teman saya, rekan saya Pak Temi, Pak Ronald, dan Ibu Dia. yang sudah mempersiapkan webinar pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya rasa tidak perlu panjang lebar karena Bu Widya pasti akan cerita banyak yang seru-seru. Mulai dari basic line sampai dengan food pairing supaya kita semua tahu mengenai hal tersebut. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti webinar. Selamat siang. Saya sekembalikan kepada Pak Temi. Oke, terima kasih Pak Sabir kita ucapannya. Jadi disini welcomingnya juga. Oke, supaya tidak panjang lebar. Sedikit saya kenalkan dulu siapa sih Bu Widya ini. Kita mau tahu dulu siapa Bu Widya ini. Jadi saya sedikit bacakan. Kalau saya bacakan semua mungkin tidak selesai satu jam. Jadi sebenarnya Bu Widya ini siapa? Bu Widya ini adalah salah satu presiden. Dia merupakan presiden Indonesia Somelia Aseasist yang beli chapter. Apa itu Somelia? Nanti mungkin Bu Widya akan cerita sedikit. Apa itu Somelia? Dan tentunya yang ngomong di sini yang akan jadi narasumber hari ini kalau orang Podomoro bilang no ken ken ini Bu. Nggak kaleng-kaleng ini Bu. No ken ken ini. Bu Widya ini ada atau nama-nama lengkapnya Ninyoman Kertawidiawati. Jadi mungkin lebih banyak dipanggil Bu Widya. Siapa dia? Dia ada Certified Educator dari WSAT. Jadi Wine and Spirit Education. Jadi di sini memang luar biasa. Sudah sekian banyaknya level dia lalui. Dan sekarang ongoing study untuk diplomanya. Mudah-mudahan ini juga sukses. Saya nggak akan panjang lebar. Tapi di sini sedikit troloh saja dari saya. Jadi seperti kita ketahui apa sih bentuknya wine. Seperti apa sih wine dan lain sebagainya. yang kita tahu sebagai orang-orang awam seperti saya ini Bu. Jadi saya penikmat saja sebenarnya. Jadi kita cuma tahu wine itu adanya merah, putih, rose gitu ya. Terus ada sparkling. Tapi apa manfaat, bagaimana membuatnya, mungkin kita juga nggak pernah tahu. Terus kemudian di sini kita juga akan bicara dengan food pairing gitu ya. Kenapa harus ada food pairing gitu. Biasanya orang, ini kan memang bukan budaya Indonesia sebenarnya. ketika kita makan ditemanin oleh wine gitu ya. Tapi alangkah baik ya kalau kita memang selaku, di sini mungkin mewakili dari ICP dan YCC yang memang pelaku kuliner gitu ya. Bahwa kita butuh tahu juga sih Bu, bagaimana kita akan menjodohkan makanan kita dengan wine. Kenapa? Karena ini sudah merupakan lifestyling saat ini gitu ya. Oke, mungkin supaya nggak panjang lebar, mungkin saya akan langsung serahkan aja ke Bu Widya. Silahkan Bu, kita akan mulai hari ini supaya mohon kita dikasih informasilah tentang wine dan adik-adik kita supaya tahu bagaimana manfaatnya wine ketika kita memadukan dengan makanan dan lain sebagainya. Oke, supaya nggak panjang lebar, silahkan Bu, kita mulai waktunya. Mohon nggak Bu. Oke, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali kesempatannya. Jadi, diskusi saya dengan Chef Stefu sebetulnya untuk program yang lain, tapi waktu idenya kita brainstorm untuk session ini, malah jadi kejadian ini lebih cepat daripada program saya dengan Chef Stefu sendiri sebetulnya. Jadi, mungkin untuk klarifikasi sedikit, saya dari Hutton Wine, tapi secara spesifik saya mengandalkan Hutton Education Center. Jadi, Hutton Education Center adalah divisi dalam Hutton Wine yang berfokus kepada edukasi mengenai wine, spirit, dan beverage secara keseluruhan. Background saya di food and beverage service. Posisi saya terakhir di eksekutif asistim manager di salah satu hotel di Bintang 5 di Bali, spesifik di EAM, FB. Jadi, fokusnya lebih di food and beverage. Sampai akhirnya saya nyemplungnya jadi lebih banyak ke wine. Sederhana sekali, awalnya cuma gara-gara ya saya suka minum wine, saya nggak suka minuman yang lain. Kalau spirit, besok paginya nggak enak gitu. Kalau minum beer, bloated gitu. Cuma minum wine yang setelah minum jadinya relax. Akhirnya, katanya kalau mau menikmati wine itu lebih nikmat kalau kita tahu ceritanya. Dari situlah saya mulai ambil kecimpung ke sana. Kenapa saya cerita dulu? Karena, balik lagi ya, Hutton Wine sudah memproduksi wine di Bali sebagai winery pertama di Indonesia. Itu sudah 26 tahun. Tahun ini lah, 26 tahun kami memproduksi wine di Bali. Yang menarik, selama 26 tahun, Hutton Education Center, divisi yang dibuat khusus untuk edukasi, itu baru dibentuk 3 tahun ini lah ya. Baru 3 tahun ini. Sementara sebelumnya belum ada lembaga di Indonesia secara spesifikasi melakukan sertifikasi untuk di wine knowledge. Nah, tadi Pak Temi bicara bahwa saya adalah WACT, Wine and Spirit Educational Trust, edukator, certified edukator. Jadi, WACT adalah suatu lembaga yang pusatnya ada di London. Mereka sudah melakukan sertifikasi untuk wine knowledge lebih dari 60 tahun. Dan yang mereka lakukan sebetulnya sertifikasi wine knowledge untuk wine, spirit, dan sake. Bukan cuma hanya wine. Dan yang menarik sebetulnya, sertifikasi yang dikeluarkan oleh WACT adalah sertifikasi mengenai pengetahuan winenya. Bukan sertifikasi profesinya. Nah, itu biar nggak salah. Tadi sempat juga disampaikan mengenai sommelier. Eh, by the way, hari ini adalah International Sommelier Day. Jadi, tadi pas banget nih momennya. Kebetulan tadi siang juga worldwide, ada zoom session juga dengan sommelier all over the world, dengan Associate de la Sommelier Internationale yang pusatnya ada di Perancis, karena Indonesia Sommelier Association apliansinya ke sana. Jadi, tadi siang ada session-nya juga. Nah, sommelier itu profesi yang ada sertifikasinya. Sertifikasi Sommelier yang dikenal di dunia itu adalah sertifikasi sommelier yang dikeluarkan oleh Codemaster Sommelier namanya. Jadi, kalau mau ngambil sertifikasinya, ada ujiannya. Jadi, betul-betul hanya datang untuk ujian saja. Datang ke lembaga itu, kemudian melakukan ujian. Sayangnya, untuk melakukan ujian, kalau paling dekat nih, di Asia itu, mau nggak mau kita kalau nggak ke Hong Kong, Beijing, atau Sydney. Hanya untuk ujiannya saja. Itu untuk ngambil sertifikasi profesinya. Sementara untuk pembelajarannya, itu di Codemaster Sommelier nggak ada kursusnya. Artinya, orang yang datang sudah siap untuk diuji di profesi si Sommelier tadi. Sementara WACT adalah lembaga yang melakukan sertifikasi knowledge-nya. Nah, di WACT ada, untuk di WIND, saya cerita sedikit ilustrasinya ya. Di WIND itu ada empat kategori. Ada level 1, 2, 3, dan diploma. Saya ambil semuanya, level 1, 2, 3, dan waktu saya ngambil kualifikasi, karena belum ada kelasnya di Indonesia, saya lakukan ke Singapura, yang paling dekat. Itu perjuangan tuh ya. Jadi, kayak satu level aja bisa beberapa kali pulang pergi ke Singapura. Nah, untuk yang diploma, ini harusnya saya mulai tahun ini, tapi gara-gara COVID jadinya tertunda. Nah, untuk yang diploma ini, kelasnya yang paling dekat cuma ada di Hong Kong. Dan itu batas waktunya sekitar tiga tahun untuk bisa menyelesaikan. Sama seperti kita ngambil master degree gitu ya, untuk yang di diploma. Waktu saya ambil level 1, 2, 3, kemudian saya ngambil kelas edukator. Kelas edukator saya ambil di London, di pusatnya WACT, di London. Kemudian saya pas untuk edukator. Sekarang ini saya, sampai dengan sekarang, saya menjadi WACT edukator pertama di Indonesia. Bukan karena paling pintar Pak Tebi atau Pak Sabir, cuma karena nggak ada orang yang ngerjain. Itu aja sebenarnya. Jadi, sebetulnya di luar sana, di industri, banyak sekali orang-orang yang sudah punya pengetahuan banyak sekali di wine, secara bekerja di industri gitu ya, punya pengalaman, tapi tidak berkonsentrasi kepada edukasi. Nah, Atan Education Center sekarang, kita pusatnya ada di Bali, tapi untuk melakukan program sertifikasi bisa dilakukan di banyak tempat. Jadi, program WACT yang kita tawarkan, level 1, 2, dan 3, itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia tanpa batasan. Jadi, kemarin sudah sempat ya, ada beberapa kelas yang kami lakukan di Jakarta, kemudian di Jogja, di Lombok, ada beberapa kota yang kita lakukan program sertifikasi. Nanti nggak untuk kemungkinan nih, misalnya bekerjasama berikutnya dengan Wadomoro University, misalnya mau melakukan sertifikasi internasional mengenai pengetahuan wine untuk di level 1, misalnya, itu bisa juga dilakukan di kampus secara kolektif. Jadi, setelah berangkat ke Bali, sayangnya yang berangkat ke Jakarta itu akan mudah. Mudah-mudahan setelah COVID ya, biar nggak usah pakai rapid-rapid tes. Nanti biar nggak usah rapid tes. Oke, di sesiap ini, sesuai dengan titelnya, kita akan bicara lebih banyak tentang basic fundamental untuk food pairing. Kenapa saya pilih titelnya seperti itu? Assumption-nya adalah teman-teman semua dari asosiasi Chef, dan ada beberapa yang, mahasiswa juga yang di bidang food and beverage service, pengetahuan kemampuan untuk melakukan wine dan food pairing itu sangat penting, terutama untuk dari sisi penjualan ya, bagaimana kita mendorong revenue. Sekarang bayangkan, kalau kita menjual satu botol wine, berarti ada hidden revenue. Jangan cuma pikirkan revenue dari harga jual winenya saja. Karena begitu tamu berkomitmen untuk membuka satu botol wine, apa yang dilakukan, duduknya lebih lama, kita ngomongin sebelum COVID-19 ya, duduknya lebih lama, makannya lebih banyak, karena kalau ketika buka satu botol, mau ngomong nggak mungkin makan satu course. Bisa jadi dua course, tiga course. Jadi ada hidden revenue yang sebetulnya menjadi peluang yang sangat luar biasa untuk bisa mendorong revenue di restoran. Terus serang, sampai dengan sekarang, belum terlalu banyak di level chef juga ya, di level chef yang menguasai tentang wine food pairing. Kebanyakan kalau di chef, karena background saya di hotel juga ya, di FMB, kebanyakan chef masak, habis masak dia bilang, pokoknya pairingannya anak depan deh, terserah lu yang di depan, lu yang pairingin, pokoknya gue taunya masak gitu. Nah, banyak masih kondisi sampai dengan sekarang seperti itu. Jadi, yang melakukan pairing, lebih banyak orang service dibandingkan dengan chefnya. Padahal di dunia, posisi sommelier itu banyak juga dipegang oleh para chef loh. Jadi, chef and sommelier, titelnya begitu. Karena sebetulnya, kemampuan untuk melakukan pairing berdasarkan flavor komponen, itu besar sekali pengaruhnya dari makanan. Dan, yang bisa dirubah adalah makanan. Winenya nggak bisa dirubah, apapun yang ada dalam winenya, kita nggak ubah. Saya akan coba share, saya akan siapkan presentasi untuk basic fundamental pairing ini. nanti kita akan run through sedikit saja. Saya akan percepat session-nya, karena saya percaya bahwa ketika kita melakukan, apa namanya, kita lakukan tanya-jawab akan lebih menarik ya. Nanti kita gali sama-sama hal-hal yang menarik menurut teman-teman. Ini di website kita, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk melihat program apa saja kah yang ada di Hatton Education Center, bisa visit ke website ini, www.hattoneducation.id. Sekarang juga kita mengembangkan program-program online. Sudah ada tiga modul yang kita siapkan dalam program online. Bisa diakses dari mana saja kalau mau belajar dengan sangat mudah. Pada kondisi COVID ini juga saya keluarkan video seri pengetahuan mengenai wine yang secara publik diposit di YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang belum sempat lihat videonya, itu sengaja videonya didevelop dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan istilah yang sangat sederhana, tujuannya adalah untuk membantu teman-teman belajarnya lebih mudah. Karena masih ada persepsi bahwa belajar wine itu susah. Jadi mulainya dari mana karena jangkauannya luas sekali. Jadi ada beberapa program. Yang menarik nanti khusus untuk session ini dari Hatton Education Center, kita happy untuk kasih grand prize berupa beasiswa senilai 1 juta rupiah untuk yang beruntung untuk bisa ikut di online program yang kita siapkan. Jadi nanti dipilih tekniknya akan disampaikan nanti ya, terakhir ya Pak Tem. Tekniknya disampaikan terakhir. Jadi untuk tetap ada ikut terus di zoom sampai dengan akhir untuk bisa mengetahui mekanisme apa untuk pemenang nanti. Nah, kalau kita bicara wine teman-teman, tadi Pak Tem sempat bilang gini, wine itu kita taunya cuma dari tipenya gitu ya. Mulai dari ada yang berdasarkan color, berdasarkan colornya ada yang red, ada white, ada yang rosé. Semua wine bahan dasarnya anggur. Jadi bahasa sederhananya, apapun rasa yang ada di dalam anggur menjadi rasa di dalam wine. Perbedaannya nanti tergantung anggur itu ditanamnya di mana. Sama lah, kalau kita nanem buah lain lah, nanem buah jeruk misalnya, yang satu jeruknya nanemnya di puncak, yang satu lagi nanemnya di ancol gitu. Sama-sama bibit jeruk, hasilnya pasti berbeda. Salah satu influence yang mempengaruhi paling besar adalah teroar, lingkungan environment-nya. Dia akan memberikan flavor komponen yang berbeda, rasanya juga bakalan beda, mungkin colornya berbeda, dan segala macam. Itu yang mempengaruhi dulu environment-nya. Nah, tadi cara buatnya, berdasarkan tiga warna yang berbeda, sebetulnya tinggal jenis anggur apa yang dipakai. Sederhananya, mau bikin red wine, anggurnya warna merah. Mau bikin white wine, anggurnya warna putih. Sederhananya seperti itu. Nanti kita belajar bahwa bisa bikin white wine dari anggur warna merah, itu bisa dilakukan. Dengan teknik yang berbeda. Sekarang kalau rosé, rosé kan warnanya pink. Apa yang kondisi yang dilakukan dengan rosé? Rosé dibuat secara low, international low, yang namanya rosé itu harus dibuat dari anggur warna merah. Nggak boleh dibuat dari anggur warna putih. Bisa aja bikin dari anggur warna putih, jusnya terus kita campurin warna. Itu nggak boleh. Secara internasional, by low, itu tidak diizinkan melakukan seperti itu. Jadi anggur yang digunakan adalah anggur berwarna merah. Yang membedakan apa? Kalau di white wine, bikin wine, kita cari jusnya. Cara membuat wine adalah jus anggur yang difermentasi. Kalau fermentasi, berarti ada penambahan yeast. Jus anggur yang difermentasi, hasil dari fermentasi, apakah yang dilakukan dalam proses fermentasi adalah si yeastnya akan meng-convert sugar di dalam jus. Sugarnya datang dari mana? Dari rasa buah anggurnya sendiri yang sudah ada rasa manisnya. Yeastnya akan convert sugar di dalam jus tadi, berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Ada dua hal yang berbeda. Itu yang terjadi. Karena kita cari jusnya, untuk bikin white wine, anggurnya dihancurin, langsung di-pressing, langsung di-saring. Karena kita nggak mau ada warnanya. Sementara untuk bikin red wine dan rosé, pada saat anggur, kemudian buahnya kita hancurkan, kita crushing, kita nggak langsung pressing, langsung fermentasi. Tadi ampas hasil dari crushing anggur tadi, jadi percampuran antara jus setelah anggur dihancurkan, hasilnya akan menjadi jus yang masih ada bijinya, yang masih ada batang paling atas, disebutnya stup, atau juga masih ada kulitnya, itu disebutnya prosesnya mesuration atau skin contact. Skin contact ini ada dua fungsinya. Pertama, melakukan fermentasi. Yang kedua, mencari warna. Sebetulnya ilustrasinya sama kayak kita bikin teh. Kalau kita mau bikin teh yang pekat, kita celupnya yang lama. Kita mau bikin, apalagi kalau bikin black tea, tapi kita mau bikin black tea tapi yang light. Celupnya bentar aja. Celupnya bentar aja. Ilustrasi itu sama persis dengan proses pembuatan antara rosé dengan red wine. Skin contactnya semakin lama, warnanya makin pekat. Semakin sebentar, warnanya makin light. Kalau mau bikin rosé, skin contactnya bentar aja. Mau bikin red wine, skin contactnya lebih lama. Tapi jangan lupa, teman-teman, komponennya. Buah anggur komponennya. Kulit anggur, rasanya, masih ingat ya, ada rasa sepet. Kalau kita bilangnya sepet ya. Kalau kita punya, saya punya anak kecil di rumah, kalau saya mau kasih dia anggur, saya kupas kulitnya, saya buang bijinya. Karena kalau bijinya tergigit, rasanya bitter, pahit. Kalau saya makan dengan kulitnya, pasti rasanya sepet. Nah, sepet dalam wine itu kita sebutnya tanin. Jadi kulit, warna dari wine datangnya dari kulitnya. Si kulit bukan cuma ngasih warna, tapi juga memberikan rasa tanin. Ilustrasi teh celup tadi, semakin lama skin contactnya, semakin gelap warna winenya, semakin tinggi taninnya. Semakin sebentar skin contactnya, semakin light warnanya, semakin juga light taninnya. Nah, di depan teman-teman nih, di screen saya sudah share. Jadi ada riset yang menyatakan bahwa satu botol wine itu isinya 0,95 kilo buah anggur. Atau sekitar 520 putir anggur. Ada yang kurang kerjaan dihitung gitu ya. Ya, 520 grip. Jangan lupa teman-teman, si anggur itu, yang dibuat untuk membuat wine, itu tidak sama dengan anggur yang dimakan. Jadi biasanya bentuknya lebih kecil. Bentuknya lebih kecil, makanya bisa sampai 520 jenis. Nah, kita lihat ilustrasinya. Kalau yang di sebelah kiri, inside of the wine. Jadi isinya wine itu yang paling banyak adalah air. Water aja isinya ternyata paling banyak. Sekarang airnya datang dari mana? Airnya datang dari jus anggur. Tadi ya, dari jus anggurnya sendiri. Ketika anggur, kita blender gitu ya, kita crushing, yang keluar adalah air gitu ya. Air yang rasanya manis atau asam. Asam dalam wine istilahnya kita sebut asid. Jadi, kalau lihat ilustrasi gambar ini, banyak-banyaklah minum wine karena isinya cuma air loh ternyata. Jadi, kita bisa save water, drink more wine gitu ya. Kalau lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, tapi tadi, airnya tadi mengandung alkohol. Alkohol datangnya dari mana? Dari proses fermentasi. Oke, alkohol datang dari proses fermentasi. Kemudian ada asid, datang dari rasa buahnya sendiri. Ada sugar, sugarnya juga datang dari buahnya sendiri. Nah, untuk pembuatan wine, it's a natural process. Jadi, apa yang dilakukan adalah memaksimalkan hasil dari buah anggurnya untuk kita proses membuat jadi wine. Akan menjadi sangat optional di beberapa region, di beberapa negara penghasil wine. Banyak sekali aturan-aturannya dan salah satunya adalah tidak memperbolehkan penambahan elemen-elemen lain di luar dari naturalnya sendiri, kecuali di proses pembuatan wine tertentu. Nah, mineralnya datangnya dari mana? Mineral juga datangnya dari buah ya, seperti saya bilang tadi. Ketika anggur ditanam di tempat yang berbeda, rasanya juga pasti berbeda. Ada minerality yang datang dari teroar, dari soil, dari tanah, elemen yang ada di dalam tanah, nutrisi yang ada di dalam tanah, itu yang akan membuat sebuah jenis anggur akan berbeda-beda. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu isinya, yang sebelah kanan itu rasanya. Jadi, kalau kita minum wine, ekspektasinya. Pertama, karena ada asid, berarti ada asiditi. Ada asiditi level. Asiditi level ini bisa didetect. Kita kalau belajar untuk testing di sommelier, kita belajar mendeteksi. Asiditi istilahnya adalah low, medium, and high acidity. Nah, nanti elemen-elemen yang ada di dalam rasa wine, itu menjadi salah satu kunci pada saat kita melakukan wine food pairing. Karena elemen itu yang kita harus padupadankan dengan elemen rasa yang ada di makanan. Jadi, asiditinya. Kemudian, sweetness level. Nah, kalau sweetness level, tergantung dari level sugar yang ada di dalam winenya. Ada banyak istilah, ada beberapa istilah. Contohnya, kalau di steel wine, untuk kategori red wine, white wine, dan rosé, wine yang tidak manis, kita sebutnya dry. Kalau agak manis sedikit, kita sebutnya medium semi-sweet. Kalau yang manis, kita sebutnya sweet. Kemudian, kalau yang di sparkling wine, kalau tidak manis, kita sebutnya brut. Agak manis sedikit, kita sebut demi-sack. Nah, kalau lebih manis lagi, kita sebutnya sweet atau dough. Nah, tadi informasi-informasi tadi sudah ada di video YouTube ya, teman-teman. Kalau mau cari, bisa cari di Hutton Wine Channel. Cari basic wine training. Itu bisa dapat. Karena saya bikin serinya lebih mudah dan lebih jelas nanti. Kalau penjelasan saya kurang dalam, bisa lihat di videonya nanti. Jadi, jangan lupa subscribe, share, dan like untuk memastikan semakin banyak orang yang bisa juga menikmati video tersebut. Nah, jadi kalau dengar istilahnya, kadang-kadang kita istilah, saya dulu pengalaman banget ya di hotel ya. Ada satu pengalaman bahwa ada anak training, handle tamu. Tamunya bilang, can I have a glass of dry wine, please? Si anak training ini dengan polosnya lihat wine list, terus dia cari merek wine yang namanya dry. Nggak ketemu. Habis gitu dia ke bar, ngomong sama bartendernya. Bli, ini ada tamu, ngorder dry wine. Tapi saya cari di wine list, nggak ada. Saya harus bilang apa nih? Not available. Cuman karena nggak tahu istilahnya bahwa yang dimauin tamu itu adalah steel wine yang tidak manis. Jadi seharusnya ketika kita melihat wine list, kita bisa memberikan rekomendasi ke tamu kita, mana saja dari wine list kita yang kategorinya tidak manis. Steel wine yang tidak manis. Jadi ada beberapa istilah, dan tadi sweetness level itu menjadi istilah yang sangat common dipergunakan untuk di industri ketika kita ketemu dengan customer gitu ya. Itu menjadi penting. Nah, kalau body, teman-teman kalau body itu gini, body istilahnya light, medium, dan full body. Body itu datangnya dari kompleksitas rasa si wine tadi ketika kita cicipin. Biar gampang ilustrasinya. Si body datangnya dari mana? Body itu datangnya berdasarkan karakteristik dari jenis anggur. Jenis anggur banyak banget ya, teman-teman ya. Nah, jenis anggur masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Itu enggak ada pilihan. Jadi kalau mau belajar wine, jenis anggur itu harus dikuasain dan mengetahui komponennya apa saja. Karena itu nanti bisa membantu kita. Yang membedakan jadinya cuma begini. Kalau contoh, contohnya Chardonnay. Chardonnay itu adalah anggur warna putih. Kalau dia ditanam di tempat yang dingin, contohnya di Perancis, si Chardonnay itu karakteristiknya dia akan high acidity, full body, kemudian high acidity, full body. Flavor komponennya itu green apple, citrus dan green apple. Paling tinggi, paling mentok, kalau di tempat dingin, proses fotosintesisnya enggak terlalu besar, apa yang terjadi, flavor komponennya berbeda. Yang keluar sampai cuma stone fruit saja. Tapi kalau Chardonnay ditanam di tempat yang panas, contohnya di Australia, lebih panas daripada di Perancis. Apa yang terjadi, yang namanya Chardonnay tetap anggurnya warna putih. Karakteristiknya tetap sama, high acidity tetap full body. Yang membedakan adalah, dia tetap citrus rasanya, tetap ada green apple-nya, tapi flavor komponennya, karena fotosintesisnya kenceng banget, mataharinya lumayan banyak, karena hawanya panas, keluarlah tropical fruit. Benang merahnya tetap ada. Yang namanya Chardonnay, pasti full body, high acidity. Flavor komponennya tergantung dari mana dia berasal. Itu yang menjadi seru untuk kita belajar. Jadi kalau mau belajar jadi sommelier, kita harus menguasain geografi. Peta buta itu beneran kita pelajarin, karena untuk bisa mengidentifikasi, sebetulnya bukan cuma sommelier, juga begitu kan ya, ingredient dari mana, bumbu dari mana, itu juga mempengaruhi banget. Itu sama elemennya. Body itu biar gampang, kompleksitas flavor yang ada di mulut kita. Light, medium, full body. Body menjadi sangat penting ketika kita melakukan food pairing. Jadi kita harus tahu dulu nih, grape variety apa yang ada di wine kita, body-nya seperti apa. Nggak usah susah-susah, sekarang browsing aja, cari tahu karakteristik kalau belum hafal. Yang paling benar sih sebetulnya, menguasai wine list kita sendiri yang ada di restoran. Itu menjadi penting, kita harus kuasain. Nah, si body, light, medium, full body. Associated-nya, paling gampang. Light body itu kayak minum skim milk. Masih rasa susu kan? Minum bentar, hilang. Itu light body. Kalau full body wine, itu sama kayak full cream milk. Berarti rasanya kan susu banget. Pekat, nempel, lekat di mulut gitu ya. Itu sama kayak full body wine. Jadi bisa bayangin, kita bisa memberikan rekomendasi kepada tabu, pada saat kapan kita memberikan light, medium, atau full body, tergantung dari occasion-nya juga. Sore-sore, pinggir pantai, misalnya, atau by the pool, kita nggak tawarin orang full body. Lebih ke refreshing light body wine, misalnya kayak gitu. Before dinner, rekomendasinya adalah light body wine. Yang acidity-nya tinggi, makin banyak acidity, air liurnya makin banyak keluar, nelen ludahnya lebih banyak, lebih banyak nelen ludah, lebih cepat lapar. Apetitnya naik. Itu salah satunya kayak gitu. Ilustrasinya. Jadi, betul-betul yang harus kita pikirkan, elemen apakah yang ada di wine, ketika kita mau pairing ke winenya. Nah, untuk alkohol, nggak usah susah-susah, kalau alkohol, lihat aja di label, aturan internasional, yang namanya alkohol konten itu pasti ada di label-nya. Jadi, tinggal lihat di label-nya ya. Low, medium, high, istilahnya untuk di alkohol. Kemudian, tanin, nanti ada light, medium, apa namanya, light, medium, and full, full, high in tanin gitu ya. Ada istilah seperti itu. Kemudian, finish, berapa lama kah rasa itu nempel di menurut kita? Short finish, long finish. Itu berpengaruh nanti di wine. Kemudian, fruit karakteristiknya sendiri. Bagaimana kah flavor karakteristik dari winenya tersebut. Jadi, yang sebelah kiri isinya, yang sebelah kanan rasanya. Jadi, kalau sampai sekarang, banyak banget diundang oleh, termasuk juga corporate ya, untuk bantu mereka untuk bisa meningkatkan pengetahuan mereka atau kemampuan untuk mendescribe wine. Kebanyakan ketika kita ditawarin wine, misalnya Pak Sabir ditawarin wine gitu ya, terus waktu ditanya, Pak, rasa winenya gimana? Paling mentok jawabnya, enak. Udah selesai. Padahal tadi, berdasarkan flavor-nya, Pak Sabir bisa cerita banyak sekali tentang wine itu. Nah, ketika kita ngomongin wine culture, ketika kita ngomongin table manner atau manners-nya di wine, istilah-istilah itu menjadi sangat penting. Karena ketika kita bicara bahasa yang sama dengan partner kita, levelnya kita akan naik, karena satu tingkat, satu level dengan orang yang ngajak ngomong kita. Jadi, bisa lagi bukan bilang cuman enak, kita bisa bilang, oh, ini adalah asidity-nya tinggi atau rendah, low asidity, ini adalah wine kering, wine, the body is quite light in body, the alcohol is actually very low in alcohol, but the tannin is very light also in tannin, the finish is quite medium in finish, and then, bisa ceritain buah apa aja yang di flavor dirasain. Jadi, banyak yang bisa diomongin. Sampai situ ya, saya mau, kenapa saya emphasize ini, karena menjadi penting ketika kita melakukan food pairing. Ini yang ada di wine, body, asidity, alkohol, sweetness, dan tannin. Elemen itu yang ada di wine. Jadi, setiap kali mencicipi wine, pikirkan tentang ini. Apa saja kah, di level manakah level-level tersebut. Sementara kalau kita lihat, ini tadi sudah kita bahas, saya akan lebih cepat ya, biar kita bisa jalan. Sementara kalau di makanan ada ini, di makanan ada body ya, body in flavor. Betul nggak? Sekarang, kadang-kadang kalau saya bilang, kategori di menu contohnya ya teman-teman, kategori di menu itu ada appetizer, appetizer, soup, man-coast, dessert, misalnya begitu ya, kategorinya. Kalau saya bilang, semua appetizer itu light in flavor, benar apa nggak tuh kira-kira? Belum tentu ya, sekarang saya bongkar, hanya di appetizer saja, cuma untuk membuka wawasan kita, bahwa kita harus melihat menu itu dengan persepsi yang berbeda, walaupun ini banyak chef nih, correct me if I'm wrong ya Pak Sabir, nanti kalau saya salah, tolong dikoreksi juga. Body in flavor. Di appetizer, kalau saya bilang green salad pakai olive oil, in terms of flavor, masuk kategori light ya, orang cuma sayur sama minyak, bener nggak sih? Pasti light in body. Tapi kalau saya bilang Caesar salad, masuk kategori sudah masuk medium ya, karena creamy dari Caesar saladnya. Tapi kalau saya bilang Thai beef salad, itu sudah full body in flavor. Bayangin, pasti kalau Thai beef salad kan sweet and sour, ada beefnya sendiri, ada vegetablenya sendiri, ada spicinya. Flavor, complexity. Tadi, body adalah kompleksitas flavor yang ada di mulutnya, naik. Nah, dari appetizer saja, kita nggak bisa hantam kromo nih. Semua appetizer kita hajar dengan light body wine. Nggak bisa. Karena balik lagi, cari pairingan dari badinya. Gampangnya gini, light body wine, pairingnya sama light body food. Full body wine, pairingnya sama full body food. Tapi kita harus hati-hati, karena ada elemen yang lain. Ada acidity, ada alkohol juga, kadang-kadang di makanan, walaupun evaporate ya, chef ya, begitu dipanasi, sudah hilang tuh. Ada sweetness level, ada bitter, ada fat, ada spicy juga kalau makanan Indonesia, ada spice dan spicy. Itu harus menjadi elemen yang kita perhatikan juga. Sekarang bayangin, kalau kita pairing makanan, makanannya light in body, winenya full in body. Rasa terakhir yang di mulut, cuma ada winenya aja. Jadi ngapain si chef masak susah-susah, dibikin bagus penampilannya, rasanya dibikin ciamik, nggak bakalan masuk, karena rasa yang terakhir di mulut di tamu kita, yang waktu konsumsi hanya winenya saja. Nah sekarang dibalik juga, kalau winenya yang light, makanannya yang full. Makanannya pedas, kayak bumbu, makanan Indonesia banget gitu. Makan rendang, kemarin saya pairing rendang tuh. Makan rendang misalnya. Terus ketemu sama wine yang light in body. Nggak berasa winenya, buat apaan minum wine? Itu jadi salah satu elemen. Jadi betul-betul teman-teman harus pikirkan, ketika melakukan food pairing, comparison seperti apakah, elemen apakah yang ada di makanan saya, elemen apakah yang ada di dalam wine saya. Kalau wine, gampang. Konsentrasinya cuma di wine list aja, pastikan hanya di wine list aja, untuk kita perhatikan elemennya. Dari manakah elemen yang bisa kita lihat? Dari body winenya. Bodynya datang dari mana? Dari grape variety-nya. Bila kebanyakan di wine list, jumlahnya bisa banyak itemnya, tapi grape variety-nya nggak akan terlalu banyak. Paling mentok-mentok 20 atau 30 jenis anggur aja gitu kan. Jadi kita udah punya di kantong, kita udah tahu. Nah, di makanan juga kayak gitu. Teman-teman, terutama di servis nih ya, kan harus menguasai menu. Kalau menurut saya, orang FMB itu pekerjaannya paling mudah di dunia, karena semuanya biologik. Asal kita bawaannya udah hospitality, everything is come with logic. Jadi abis itu kita hanya konsentrasinya di drink list, wine list, sama menu. Dan kita harus betul-betul menguasai dari menu itu sendiri. Menu kita kuasain, mana yang masuk kategori flavor tadi. Dia boleh masak kategori di appetizer, tapi dia masuk ke light body flavor appetizer. Dia masuk ke full body appetizer, misalnya kayak gitu. Nanti berurutan dengan konsep yang lainnya. Sama elemen-elemen apa yang ada di winenya. Ketika punya dua hal itu, akan lebih mudah kita memadu padankannya. Jadi memang ada PR yang harus dikerjakan lebih dahulu ya, sebelumnya untuk memastikan. Pengalaman dulu waktu saya di hotel, saya susah banget nyuruh anak-anak untuk ayo dong tawarin winenya. Mereka bilang, ngeri bu, takutnya tamunya nanya tentang wine, kita saya nggak ngerti. Jadi akhirnya karena takut ngomongnya, nggak punya self-confidence untuk menerangkan winenya, nggak pernah ditawarin. Syukur-syukur kalau tamunya minta sendiri gitu ya, baru bisa kejual. Itu pengalaman yang mendorong saya untuk betul-betul sekarang gimana caranya mengedukasi orang lebih banyak biar level PD-nya lebih naik. Ketika level PD-nya naik, dioperasionalnya akan jadi lebih mudah. Ini untuk di food ya. Di makanan, teman-teman, tadi ada fat, ada acid, ada salt, sweet, alkohol, dan bitter. Saya sekalian mau sharing nih, di screen teman-teman ini, lihat sourcissinya dari Wine Folly. Nanti kalau mau belajar lebih banyak tentang wine, yang bahasanya sederhana, gambar, ilustrasinya banyak banget, karena semuanya pakai gambar, coba masuk, cari deh Wine Folly. Belajar di situ tuh gampang banget. There's no originality gitu ya, kita mau belajar di mana aja bisa. Pakai smartphone sekarang gampang banget. Boleh browsing nanti di Wine Folly. Kondisinya ya. Ada banyak sekali pengetahuan mengenai wine yang ilustrasinya sangat mudah. Ini adalah komponen yang harus kita pikirkan di makanan. Ketika juga tadi, apa isi wine, kita sudah tahu komponennya. Di makanan juga ada komponen ini yang harus kita perhatikan. Katanya bisa tolerance level. Kalau mau pairing, orang suka bilang, kan pairing susah, Bu. Karena preferensinya orang beda-beda kan. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Ada yang misalnya sukanya yang steak aja, ada yang sukanya well done, ada yang sukanya medium rare, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya bisa melihat ke test tolerance level ya. Kita bisa lihat, kalau orang suka strong black coffee, biasanya refernya akan suka konsentrasi ke powerful red wine. Karena di kopi ada tanin. Ada level of, ada pahit di kopi, yang ada juga bisa ada di wine. Jadi, orang yang sudah biasa minum kopi yang hitam, kopi hitam gitu, tanpa gula, lagi apa lagi gitu ya. Biasanya paletnya, flavor komponen yang sudah terbangun di mulut kita gitu, akan lebih ke red wine yang very strong gitu. Kemudian yang full flavor coffee juga sama kayak gitu ya. Mau pakai milk atau nggak pakai milk, pakai sugar atau nggak, itu komponen yang berbeda. Sekarang kalau misalnya kita, saya cuma bisa minumnya teh. Palang bantar kalau kopi, harus ada susunya, harus ada sweetnessnya. Itu biasanya very sensitive. Biasanya goes to very delicate wine, very fruity, very aromatic wine, misalnya kayak gitu ya. Kategori-kategori tertentu. Itu bisa baca juga sebetulnya. Jadi, kalau kita membaca psikologi customer, bisa juga dilihat dari pemilihan apa sih, jenis coffee misalnya. Jadi, kalau misalnya ingest di hotel, misalnya kita tahu tamu ini kalau breakfast selalu minumnya coffee latte, kita bisa kasih optional jenis grape variety apa yang kira-kira masuk ke paletnya mereka. Kalau sukanya black coffee, kira-kira preference apa yang bisa kita kasih juga ke tamunya berdasarkan preference apa namanya, flavor tadi. Nah, untuk pairing food sama wine tadi, Pak Temi sempat sebutkan di textbook, gitu ya, textbooknya, kalau ngomongin wine, pairing, kita selalu bilang, daging merah pairingnya sama wine yang warnanya merah. Daging putih pairingnya sama wine yang warnanya putih. Don't rule by the rules. Lupakan deh bagian yang itu. Karena yang paling penting, terutama untuk makanan Indonesia, yang paling penting adalah sausnya. Saus dari makanan yang kita mau konsumsi, elemennya lebih dari 80% memberikan kontribusi terhadap proteinnya. Jadi, yang teman-teman harus pikirin sekarang, bukan, saya mau promo, misalnya chefnya mau promosi beef. Nanti dulu, beefnya mau pakai, mau masaknya pakai apa, pakai metode apa, mau di grill, mau di bake, apa segala macam, metode makingnya seperti apa, flavor komponen dari sausnya itu kayak apa. Itu yang menjadi penting, karena 80% flavornya datangnya dari si bumbunya tadi. Jadi, bisa jadi freestyle ya. Saya selalu rekomendasikan ketika kita melakukan pairing, yang pertama di pairing dengan winenya adalah sausnya dulu. Sausnya dulu pairing dengan winenya, dengan wine dengan berbeda karakteristik. Tadi badinya, coba dengan yang light body, coba dengan full body, baik itu white atau red. Lihat elemen apakah yang berpengaruh terhadap flavor di mulut kita. Pada saat melakukan food pairing, kita mencari the most convertible pairing. Paling nyaman. Gak ada biternya, gak ada terlalu asid, gak ada terlalu pedas, gak ada terlalu, apa namanya, gak ada, apa namanya, alkoholnya misalnya terlalu kuat gitu ya. Hal-hal itu yang kita gak mau dapetin ada di winenya. Yang kita mau adalah justru kombination. Kalau bisa, kalau bisa dapat, malahan dua-duanya memberikan flavor tambahan. Eh, keren nih. Winenya agak pedas sedikit, earthy-nya datang dari mushroom sauce. Ketika di pairing, rasanya malah jadi enak. Plus tambahan lagi dagingnya, proteinnya. Si protein akan ngasih tekstur, ngasih fat ke flavor, bisa memberikan tambahan flavor yang berbeda. Gitu ya. Kayaknya, ini yang saya share dulu mengenai beberapa, apa namanya, fundamental sharing-nya. Ini ada beberapa elemen yang akan berbeda. Jadi, kalau misalnya makanannya manis, nanti efek apakah yang terjadi di winenya gitu ya. I'm happy untuk sharing this presentation. Jadi, nanti barangkali kalau dihijinkan oleh komite, presentasi ini boleh di sharing ke teman-teman untuk jadi bahan pembelajaran, terpasuk dicoba-coba ya. Jadi, sebetulnya bisa kita coba gitu. Misalnya, kalau saya punya wine, minum wine, white wine, pakai makanan yang pedas. Elemen apakah yang akan muncul flavor komponennya. Kemudian, kalau misalnya makanan saya manis, di pairing dengan red wine yang taninnya tinggi. Nah, komponen seperti apakah yang berubah. Akan lebih mudah ketika kita melakukan practical, melakukan trial, perception-nya akan jauh lebih murah dibandingkan lebih mudah dibandingkan kita hanya melihat paper dan membaca gitu ya. Itu experience-nya akan jauh lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian, ini ada konteks saya kalau nanti perlu untuk bertanya atau connect dan segala macam. Untuk website ada di hatteneducation.id. Untuk email ada di kerta.witya at hattonwise.com. I'm happy to answer your question kalau ada pertanyaan dan sebagainya. nggak cuma di session ini tapi di berikutnya gitu ya. Mungkin itu ya Pak Temi sambil kita tunggu kira-kira ada pertanyaan apa dari teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas. Aduh, menarik sekali Bu Bidia nih. Jadi memang luar biasa. Tapi sebelumnya mungkin saya selamat ke meeting Pak Stefu. Jadi nanti mungkin juga dari Pak Stefu. Pak Stefu sudah hadir. Sebenarnya ini sangat menarik gitu ya. Dari awal tadi saya ngomong bahwa kita taunya wine itu cuma merah, putih, kemudian rose gitu ya. kemudian minum ya asal tahu aja kita makan biar kayak orang-orang bule gitu ya. Kita makan sambil minum kayaknya lebih apa, lebih proud. Ternyata ada sesuatu hal yang memang kalau boleh saya garisbawahi di sini ternyata wine itu memang banyak sekali yang perlu kita tahu. Terutama dari segi apa ya, segi rasa dan lain sebagainya. Kalau boleh saya garisbawahi tadi ada flavornya, kemudian ada bodinya, kemudian ada ada alkoholnya, tanin, asid, dan sweetness dan lain sebagainya. Ternyata kondisi-kondisi ini luar biasa gitu. Jadi tidak hanya sekedar asal kita mencapurkan wine dengan makanan saja gitu ya. Ternyata banyak sekali yang perlu kita perhatikan gitu. Tapi mungkin kalau saya ngomong nggak pas lah. Oke, Bu Widya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Mohon-mohon bisa dibantu juga. Yang pertama, kebetulan di sini dari Cynthia, mahasiswa kami, dia menanyakan bagaimana caranya tahu kalau wine itu sudah spoil atau tidak, Bu Widya. Mungkin ada ciri khasnya tertentu kan? Oke. Untuk wine spoil, teman-teman perlu dipikirkan begini, kalau makanan barangkali sama juga sih, di makanan juga bisa spoil sebelum dibuka kemasannya ya, Chef ya. Bisa-bisa juga kondisi seperti itu. Nah, kalau di wine, wine is a living liquid. Artinya apa? Ketika dia masih di dalam botol, sudah dalam botol pun, itu masih bisa berubah ke komponennya. Nah, perubahan dari komponen ini tergantung dari struktural si winenya tadi. Kalau winenya bisa punya potensial untuk aging yang lama, dia bisa disimpan di botol dengan sangat lama. Sementara kalau winenya tidak punya potensial aging, artinya dibuat dengan wine yang young wine, yang buahnya muda, terus nggak terlalu lama juga proses pembuatannya, nggak bisa disimpan lama. Nah, artinya apa? Spoil itu bisa terjadi ketika bahkan winenya belum dibuka. Nah, apalagi ketika sudah dibuka. Musuhnya wine sebetulnya adalah oksigen, paparan oksigen dalam jumlah yang banyak. Tapi temannya wine juga oksigen sebetulnya. Kayak kita minum wine, kenapa minum wine gelasnya mesti di squirrel, gelasnya mesti digoyang. Selain biar kelihatan gaya, selain biar kelihatan gaya, tapi juga tadi squilling glass, kita puter gelasnya, puter winenya di dalam gelas adalah memasukkan oksigen ke dalam gelas untuk bisa membuka aromanya, biar aromanya keluar. Nah, parahnya ketika winenya nggak habis di dalam botol, berarti sisanya kan sisa wine dengan oksigen. Ketika dia tidak disimpan dengan temperatur yang tepat, misalnya tidak taruh di refrigeration, harus temperatur yang dingin dan konstan, dingin dan konstan. Kemudian oksigennya sudah ada di sana, bisa jadi juga spoil. Kalau di wine testing, stepnya kita menggunakan inderanya kita, jadi kita menggunakan mata, hidung, dan mulut. Jadi dari pandangan mata. Kita lihat dulu winenya. Winenya clear atau tidak? Kalau clear, winenya clear dan shiny nggak? Kalau clear berarti citru gitu ya, atau winenya citru, kemudian shiny, kalau shiny berarti mengkilat. Begitu kita buka wine, sudah buka wine, kita lihat warnanya, oh udah nggak shiny, udah doff nih colornya. Terus warnanya udah nggak citru lagi, udah doff, udah gitu nggak mengkilat lagi. Oke, udah nggak citru, udah doff. Bisa jadi winenya rusak. Tapi jangan salah dulu, karena kondisi yang kayak tadi bisa juga terjadi pada wine yang umurnya udah tua, agingnya tua. Nah, asesmennya harus yang kedua nanti, di hidung. Kita cium aromanya. Wine yang dalam keadaan baik, begitu dicium aromanya, baunya adalah bau buah. Nanti ada bisa bau buah, primary nose-nya akan buah. Secondary note-nya nanti dari making process. Apakah winenya dipakai oak barrel atau nggak pakai oak barrel, pakai standard steel doang, atau second fermentation atau satu kali aja fermentasi dan macam-macam. Kemudian, itu dari aroma. Tertiare itu kalau agingnya lama. Oh, ini winenya di aging di oak barrel 5 tahun. Wow, flavor komponennya akan berubah lagi. Karena tadi, proses pertemuan antara wine dengan proses aging yang lama. Itu akan berubah. Baunya freshly buah. Nah, kalau baunya buah berarti aman. Kalau waktu dicium aromanya, udah nggak ada bau buah sama sekali. Flat. Bisa jadi winenya rusak. Biasanya kalau yang flat itu, terutama kalau masa. Di wine kan nggak ada expired date. Betul nggak? Tidak ada best before penggunaannya. Tapi yang ada di wine itu ada cycle of life-nya. Jadi ketika dia cycle-nya masih dalam kondisi yang prime, semua flavor komponen fruit-nya ada. Begitu dia decline, umurnya udah lewat nih, masalnya, buahnya hilang. Jadi yang tinggal di wine cuma ada tanin sama alkohol. Gitu ya? Nanti flavor komponennya hilang. Nah, itu bisa jadi. Kalau buahnya nggak ada buah. Yang kedua, baunya kayak vinegar. Cium bau wine, bau cuka. Udah pasti winenya rusak. Kalau nggak bau cuka, cium lagi bau white cupboard. Bau dus yang basah. Kalau cium aromanya, baunya dus basah. Udah pasti juga rusak. Atau bau alkohol yang tinggi, kayak bau aseton gitu ya. Kayak bau aseton, kita cium baunya, ini baunya udah berbeda. Itu indikasi di hidung. Masih ragu-ragu juga. Gue cium dikit-dikit nih, baunya bau white cupboard gitu. Warnanya udah nggak dof. Masih penasaran. Dicicipin aja. Nggak kenapa-napa kok. Dicicipin rasanya. Kalau wine, acidity yang bagus itu di bagian. Kalau sense kita di bagian lidah ya. Kalau ini lidahnya kita gitu. Bagian kiri kanan ini, bagian ini adalah sense of lidah yang mendeteksi asid. Jadi kalau kita makan yang asem, teman-teman, pasti rasa asem air liur keluarnya di samping. Betul nggak? Bayangkan makan. Saya mau hipnotis. Bayangkan makan lime. Squeeze lime in mulut kita. Asem. Asemnya di bagian samping. Air liurnya banyak keluar. Nah, kalau wine yang rusak, asemnya nggak di sini. Asemnya di belakang. Sama kayak kita makan cuka. Kalau nggak percaya, balik ke kitchen sana, rasain cuka, rasa asemnya di belakang. Kalau winenya, rasanya asemnya udah di belakang, sudah pasti winenya rusak. Itu indikasinya. Nah, proses tadi harus dilakukan terus-menerus ya. Jadi artinya apa? Pada saat wine baru dibuka pun, assessmentnya dilakukan. Apalagi kalau winenya by the glass. Nah, jualan wine by the glass itu ada kondisi, ada resiko yang harus digunakan bahwa kita harus mendeteksi winenya masih dalam keadaan baik apakah penyimpanannya. Sekalian, saya kasih tips ya, teman-teman. Kalau saya punya bottle of wine, kebetulan saya harus ngambil coverage nih. Saya punya bottle of wine, kalau by the glass, saya kerja hari ini, besok saya libur. Teman saya yang besoknya kerja, nggak ketemu sama saya, nggak tahu kapan wine ini dibuka. Jadi yang paling sederhana adalah metodenya menggunakan stiker. Gunakan stiker, tuliskan tanggal dibukanya, ditempelah di botol. Jadi siapapun yang incas akan tahu, oh ini dibukanya kemarin. Biasanya wine yang sudah dibuka, maksimal itu umurnya dengan kondisi ditaruh di fridge dengan temperatur yang konstan, paling maksimal 3 hari ya. Paling maksimal 3 hari, bisa jadi 3 atau 4 hari, kecuali menggunakan alat yang lain. Contohnya wine vacuum, wine stopper, ada beberapa alat yang bisa kita pakai untuk bisa memperpanjang umurnya dikit. Paling cuma 1 hari, 2 hari aja perpanjangan. Artinya apa? Pada saat membuka wine, harus memastikan bahwa itu juga bisa langsung terjual. Kalau nggak, wine-nya ujung-ujungnya ladenya ke dapur. Dipakai masak deh sama Pak Sabir, sama Pak Steyfo. Misalnya begitu ya, untuk memastikan biar cost-nya nggak hilang. Itu barangkali Pak Temi, benar-benar terjawab. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin untuk semuanya dulu, ini karena Bu Widya ini kayak ngantri banget pertanyaannya gitu ya, tapi mungkin karena kita juga ada keterbatasan waktu, untuk sementara pertanyaan akan saya stop dulu di sini. Jadi ini untuk menjawab yang sudah dulu. Jadi selebihnya nanti kan tadi Bu Widya sudah ngomong, silakan kita bisa bertanya lebih untuk yang berikutnya Ibu Widya ya. Akan dijawab kan Bu? Baik, masih dijawab. Iya, iya, saya akan jawab. Halo? Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Jadi untuk sementara saya ingin close dulu, kita yang sudah masuk dulu pertanyaan, kita jawab dulu ya Bu ya? Iya, baik. Oke, tapi tolong nanti kalau ada pertanyaan berikutnya ke Ibu, nanti boleh ya Bu ya? Silakan. Boleh. Oke, pertanyaan kedua ini kebetulan ada dari Pak Danu Anggara gitu ya. Di sini mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Widya. Jadi pertanyaan, gimana sih pairing wine untuk makanan kasana lokal? Jadi mungkin ini ke Indonesian foodnya gitu ya. Karena selama ini yang pairing wine untuk set menu kontenental food aja. Dan juga kebetulan Pak ini juga menanyakan untuk cleansing setiap set menu Indonesia sebaiknya pakai apa Bu? Jadi ini lebih ke pairing wine untuk makanan Indonesia Bu. Boleh bisa dijawab. Terima kasih Bu. Oke. Sekarang kita balik lagi kita ases dulu makanan Indonesia itu. Ini pertanyaan yang saya selalu tanya dan semua orang pasti jawabannya yang sama. Kalau orang Indonesia apapun makanannya, minumannya pasti produk itu yang disebut. T, B, apa gitu. T, botol, apa gitu. Pasti jawabannya begitu. Betul ya kalau makanan Indonesia ngomongnya gitu. Sebetulnya selain branding position yang kuat dari brand tersebut ada ilustrasi di belakangnya bagaimana elemen pairing dilakukan. Makanan Indonesia kan spice-nya bumbu banyak kecenderungannya pedas. Kalaupun pakai daging biasanya fatnya tinggi, lemaknya tinggi. Itu kuncinya makanan Indonesia. Terus bumbunya kuat sekali. Kadang-kadang bumbunya lebih kuat dibandingkan dengan rasa dagingnya sendiri. Kayak bikin rendang udah 4 hari, 4 hari. 4 jam misalnya gitu bumbunya yang lebih kuat dibandingkan dengan rasa dagingnya sendiri. Contohnya seperti itu. Kita harus breakdown dulu elemen itu. Setelah itu kita cari associate-nya. Contohnya kalau bumbu yang banyak kita gak akan pairing dengan yang taninnya tinggi. Karena kalau bayangin udah bumbunya pekat banget banyak banget berasa bumbunya nano-nano banyak banget rasanya. Tiba-tiba ketemulah sesuatu yang taninnya tinggi. Sepet yang tinggi banget. Apa yang terjadi bitter keluarnya. Jadi kuncinya sekarang kalau misalnya mau red wine pairingnya harus yang ke light body wine terutama light in tanin. Karena tadi sepetnya tadi akan jadi musuh buat bumbunya. Ketika kita punya misalnya makanan Indonesia yang lemaknya tinggi misalnya yang lemaknya tinggi kita bisa pairing dengan tanin yang tinggi. Kalau punya tanin sama kenapa orang paling sederhana kenapa orang pairing steak dengan red wine contohnya. di steak daging ada fat di red wine terutama yang taninnya kuat punya tanin yang tinggi. Yang bisa mengalahkan tanin adalah lemak. Rasanya nanti di mulut lemaknya berturun dikit terus taninnya nggak terlalu pahit karena ada fatnya yang meng-cover di bagian lidah kita. Jadi pairingannya bisa mau masuk lebih baik. Saya kebetulan ini lagi dalam konsep juga maksudnya sedang dalam proyek yang sedang jalan juga saya melakukan program IG Live dengan beberapa chef melakukan pairing wine dengan makanan Indonesia. Surprisingly banyak hal yang terjadi yang menarik. Kayak kemarin contohnya saya ambil contoh beef rendang biar Pak Danu ada kebayangnya lebih mudah. Beef rendang kalau kita mau pakai aturan klasik daging sapi pairingnya sama red wine. Kan begitu. Tapi pada saat kita melakukan pairing karena si bumbunya kuat banget pertama sama red wine iya enak tapi harus red wine yang taninnya lebih rendah biar bumbu dengan tanin tadi nggak jadi bitter. Jadi harus light body wine itu baru bisa masuk. Begitu di pairing dengan red wine surprisingly enak juga. Malah apa yang terjadi karena bumbu rendangnya banyak bumbu dan pedas rasa manis yang ada di white wine refreshing yang ada di white wine bisa membantu untuk menurunkan rasa pedasnya rasa enak dari dagingnya atau full komponen flavor dari bumbunya cleansing dengan dengan acidity yang ada di wine-nya. Tadi kalau tanyain soal cleansing the palate salah satu cleansing palate sebetulnya untuk yang di wine adalah acidity begitu kita minum dengan level acidity yang tinggi dia akan memberikan refreshment pada saat acidity yang tinggi air liur kita keluar pada saat kita menelan air liur kita kita juga menelan menelan komponen-komponen yang ada di mulut kita untuk lebih refresh sementara kalau tadi kalau kita minum misalnya yang berlemak butter misalnya kita minum butter kita makan butter sama white wine yang sweet butter sama sweet butternya lengket di lidah sweetness level lengket juga di lidah apa yang terjadi jadinya enak gitu ya karena too much semuanya ada di lidah kita jadinya enak kenapa classic pairing misalnya cheese yang tadi creamy lengket di lidah classic pairingnya sama sparkling wine misalnya karena sparkling wine dengan acidity yang tinggi aciditynya membersihkan bagian paletnya kita jadi bisa ready untuk makan berikutnya karena kalau kita mikirin pairing kita gak cuma mikirin satu kali nyicip doang ya kalau di kitchen kita nyicip satu kali pairing sekali udah selesai bayangkan kalau tamunya harus mengkonsumsi makanan tersebut minum akan sekali enak dua swap enak tiga enak lama-lama enak banget ngeliat bill tambah enak ngeliat weternya makin enak panggil manajernya super enak nulis trip advisor enak banget cuma gara-gara salah komponen pairing jadi menjadi sangat penting untuk diperhatikan mudah-mudahan terjawab Pak Danu tapi memang best practice-nya ketika kita melakukan pairing mencoba pairing lebih banyak lebih baik gitu Pak oke jadi mungkin ada beberapa poin yang masih di ini oke mungkin saya lanjut dulu Bu pertanyaan berikutnya ada Darren mahasiswa kami dan ada Seth Hendra sebenarnya menanyakan ini sama sih pertanyaan mirip jadi saya jadikan satu aja bahwa jenis yang terbaik untuk membuat wine itu seperti apa sih Bu apakah dengan kondisi dengan instant yeast kalau di sini bilang vermipan atau memang ada suatu yang khusus untuk penggunaan yeast-nya kemudian juga ditanya apakah kondisi seperti Indonesia kalau bikin apa kayak pape itu kan ada raginya Ibu apakah itu bisa juga untuk membuat wine dan mungkin menyambung juga karena ini masih pembuatan ada pertanyaan dari Jovita juga menanyakan apakah membuat wine ini harus menggunakan anggur yang baru dipetik atau seperti apa kriterianya atau anggur jenis table grape bisa digunakan mungkin itu yang mirip pertanyaan jadi saya jadikan satu silahkan saya jawabnya mulai dari anggurnya dulu table grape bisa contohnya kayak gini anggur yang dipakai oleh Hutton Wine awalnya Hutton Wine 26 tahun lalu membuat wine itu pakai anggur yang kita temukan di Bali dan kita coba riset jadi ada anggur warna merah kalau di Bali dibilangnya anggur singa raja tapi kalau kita kirim DNA-nya ternyata anggurnya latinnya adalah Alfonso Lavalle turunan dari anggur dari Prancis tidak diketahui secara historis siapa yang bawa ke Bali setelah itu owner kita Pak Ide Bagus Rai Budarsa ini real story karena zaman dulu belum ada anggur warna putih di Bali mencari anggur warna putih tadi cuman ada anggur warna merah di Bali mencari anggur warna putih tadi ke daerah Jawa ketemulah di Kediri sama di Probolinggo Biru baru kita berdayakan sekarang dengan riset developmentnya kita kita sudah berhasil menanam anggur varietas fitis vinifera atau anggur yang biasanya dipakai untuk pembuatan wine karena pembuatan wine dengan menggunakan table grape memungkinkan tapi ada banyak elemen komponen yang berbeda flavor karakteristik dari anggurnya berbeda kemampuan anggur tersebut terhadap fotosintesis berapa kemampuan dia untuk menangkap misalnya sugar komponen tergantung dari fotosintesis itu berbeda antara table grape dengan fitis vinifera atau jenis anggur yang biasanya dipakai untuk membuat wine jadi jawabannya untuk membuat wine menggunakan table grape bisa cuman komponennya yang akan berbeda karena balik lagi apapun rasa yang ada di dalam anggur adalah menjadi rasa yang ada di dalam wine dan kita mau membuat wine dengan kompleksitas rasa yang jauh lebih tinggi karena kalau misalnya cuman dapet jus anggur simple jadi jus anggur aja gak perlu dibikin wine susah-susah kondisinya seperti itu jadi bisa bisa menggunakan tapi secara kompleksitas flavornya akan jauh sekali berbeda karena kemampuan tadi winenya sendiri terhadap viticulture atau lingkungan atau environment yang akan berbeda cara membuat winenya menggunakan yeast kalau gini yeast itu bisa ada yang natural jadi gini kalau ilustrasinya gampang kalau kita punya buah kita punya buah kalau di Bali lebih mudah karena kita bikin banten kadang-kadang buahnya kita tusuk pakai dupa atau gini kalian punya buah kalau buah itu yang satu sobek kulitnya yang satu tidak sobek kulitnya dengan eksiden atau apa terpupas kulitnya buah yang terpupas kulitnya biasanya akan jauh lebih cepat busuk dibandingkan dengan buah yang tidak terpupas kulitnya kita bicara misalnya apel kalau tidak percaya coba apel terus tusuk sedikit apelnya atau pakai kuku kita tusuk sedikit apelnya yang satu apelnya tergores yang satu apelnya tidak tergores apel yang tergores akan cepat busuk karena apa yang terjadi di kulit setiap buah itu ada natural yeast betul ya natural yeast tadi ngapain katanya makan gula merubah menjadi alkohol dan karbon dioksida untuk level yang sangat rendah nah di buah ada natural yeast artinya apa dia akan meng-convert daging buahnya yang tadinya ada gulanya tadi dia makan gaya rubah akhirnya menjadi busuk buah apelnya sementara kalau apel yang kering yang tidak tergores teman-teman cuekin deh yang terjadi bukan busuk tapi mengering buah anggurnya menciut gitu ya tapi tidak terjadi fermentasi secara natural nah kalau dengar istilah mengenai natural wine sebetulnya adalah proses pembuatan wine yang mengandalkan yeast yang ada di buah itu masing-masing kalau di winemaking practice di winery apa namanya di winery yang dilakukan adalah yeastnya itu kita tambahkan nah yeast yang digunakan banyak nih ada yang biological gitu ya jadi yeast yang hidup karena yeast itu balik lagi ya yang namanya yeast atau ragi itu kan bakteri gitu ya bakteri yang bisa hidup kalau ada makanannya dan ada temperaturnya yang tepat nah yeast yang secara factory biasanya menggunakan yeastnya yang powder mungkin kalau tadi dibilang apa namanya parmipan gitu ya untuk bikin apa namanya bread gitu bisa juga dipakai tapi biasanya untuk pembuatan wine menggunakan yeast yang khusus karena biasanya ada kode-kodenya nih ada tipe-tipe tertentu sebetulnya samanya kayak gini kalau saya mau kasih ilustrasi biar gampang chicken powder nah chicken powder flavor komponennya semua sama setiap merek pasti beda-beda dikit ya Pak ya misalnya kalau saya sebutin brandnya gitu antara si R si S si P si C si apa gitu itu si K gitu kan itu sama-sama chicken powder tapi punya flavor komponen yang beda-beda betul nggak mungkin yang satu lebih ke umaminya lebih banyak yang satu lebih ke saltinya lebih ke garam aja yang satu lebih ke peppernya gitu-gitu ya ada bedanya seperti itu yeast juga begitu yeast itu banyak banyak jenisnya yang bisa dipilih untuk bisa memaksimalkan proses pembuatan wine dan karakter apa yang kita mau keluarkan dari winenya contohnya kalau kita mau bikin sparkling wine kita bisa pakai yeast yeastnya tuh pakai champagne yeast gitu misalnya artinya apa dia akan membantu untuk mengeluarkan lebih banyak karakteristik bread atau toastie terhadap winenya seperti ekspektasi kita terhadap produk champagne misalnya kayak gitu jadi yeastnya biasanya secara factory gitu powder dan khusus khusus untuk proses pembuatan wine dan best friendnya winemaker orang yang membuat wine adalah yeast karena kalau si yeastnya nggak mau kerja nggak akan jadi itu winenya jadi makanya proses pembuatan wine itu saintifik sekali ya jadi di setiap winery pasti ada lab setiap hari yang namanya si tangki yang kita dalam proses pembuatan apakah apapun itu proses pembuatannya apakah sedang fermentasi apakah maturasi apakah stabilisasi itu dicek setiap waktu kemudian di tes lab di tes di cicipi juga sama winemaker jadi si winemaker tugasnya dari mulanya cipin wine yang nggak enak masih dari juice sampai winenya jadi enak dan di blending itu tugasnya dia itu dicek satu-satu untuk melihat komposisinya karena misalnya kalau yeastnya nggak mau gerak nih fermentasi nggak berjalan apa yang harus dilakukan terus dilihat oh ternyata makanannya masih ada gulanya masih ada tapi dia nggak mau gerak apa yang terjadi oh misalnya temperaturnya terlalu dingin si yeastnya jadi mager nggak mau gerak gitu kan temperaturnya di dikit biar dia mau bangun kalau misalnya si yeastnya fermentasinya terlalu cepat gitu jadi kalau mau bikin roti kayaknya ngembangnya cepat banget gitu kan apa namanya apa yang dilakukan kita turunkan temperaturnya gitu ya biar dia stabil di kondisi yang kita mau jadi benar-benar si yeast tadi menjadi salah satu kunci utama untuk proses pembuatan wine misalnya yeastnya temperaturnya udah benar makannya udah benar masih nggak mau gerak juga oh kita kasih oksigen yuk dimasukin lah apa namanya pakai selang pakai pompa gitu ya masuk ke dalam tangki proses pembuatan dihasillah oksigen oxygenation namanya tujuannya adalah memberikan oksigen lebih banyak biar si yeastnya mau bergerak gitu jadi bagaimana caranya usaha ini dilakukan makanya membuat wine mungkin sama dengan di kitchen setiap resepi kita punya resepinya tapi pendekatannya aktualisasi pembuatannya pasti berbeda-beda tergantung bahannya gitu ya tergantung raw materialnya yang datang boleh bikin nasi goreng sama-sama bikin nasi goreng tapi ternyata berasnya level matangnya beda level airnya mesti segimana gitu itu kayak gitu ya atau misalnya datang mau bikin salad hari ini pomelonya asem banget besok enak banget itu pasti adjustmentnya pasti berbeda apakah tambahin sugar atau tambahin salt misalnya kayak gitu jadi adjustmentnya banyak sekali yang dilakukan di winemaking cuman ada tanda kutip bahwa di proses pembuatan wine kita mengacu pada undang-undang pembuatan wine internasional jadi gak bisa sembarangan kita masukin apa aja suka-suka kita gitu ya karena balik lagi ada restriction condition yang harus diikuti oleh masing-masing wine producer termasuk tergantung dari bagaimana lawnya begitu Pak oke terima kasih mungkin ini masih banyak pertanyaan tapi saya akan coba rangkum menjadi dua pertanyaan terakhir ya Bu ya oke jadi karena takutnya waktunya nanti terlalu lama juga karena memang menarik sekali Bu jadi poinnya disini ada beberapa pertanyaan dari penyimpanan dan rasa jadi dari Yehuda disini menanyakan sebenarnya cara cara store wine yang paling benar itu seperti apa karena dia sering menemukan beberapa hal yang berbeda terus kemudian dari Paniali juga menanya berapa lama si wine itu bisa tahan setelah dibuka dan jika disimpan di lemari pendingin terus kemudian juga ditanyakan oleh Dafa disini suhu ruangan berpengaruh gak sih ketika orang meminum wine jadi konsumen meminum wine pengalaman terus kemudian apakah ada jam khusus untuk menikmati wine itu maksudnya jam-jam terbaik dalam menikmati wine mungkin itu satu kelompok silahkan untuk storage wine kuncinya kalau storage wine itu pertama harus cool and constant temperaturnya jadi bukan cuma dingin aja tapi constant jadi kalau makanya misalnya penyimpanan wine ditaruhnya di seller seller itu AC-nya gak boleh mati gak boleh mati karena kadang-kadang ketemu di outlet bilang saya udah taruhnya di seller tapi begitu tutup restoran dimatiin seller-nya AC-nya dimatiin semua aja bohong berarti gak konstan cool and constant temperatur itu jadi kunci balik lagi wine is living liquid ketika temperaturnya naik turun akan berubah jadi banyak sekali contohnya ketika wine kena paparan udara yang panas salah satu elemen yang cepat hilang biasanya fruity komponennya yang hilang jadi nanti wine-nya bisa jadi flat misalnya gitu kalau salah naruhnya bahkan ketika belum dibuka kemudian kita harus menyimpan wine jauh dari sinar nah sinar itu ada dua sinar matahari atau sinar lampu tujuannya sama kalau sinar matahari balik lagi ya kalau lihat kebanyakan wine menggunakan botol warnanya gelap ya salah satunya adalah dalam upaya untuk melindungi si wine yang di dalam botol tersebut jadi warnanya biasanya dipilih warnanya gelap kecuali memang produk wine tertentu yang memang kita mau secara eye-catching gitu memperlihatkan warna contohnya rosé gitu ya rosé atau sparkling wine itu banyak juga wine-nya yang clear botolnya untuk bisa memastikan si customer bisa melihat warna dari wine-nya nah nyimpannya gak boleh kena matahari langsung tidak boleh kena lampu langsung karena lampu itu kan membawa panas juga ya jadi kalau misalnya kita punya seller display di restoran kita taruh di rak paling atas langsung nempel sama lampu itu wine-nya pasti cepat banget rusaknya kalau untuk kepentingan promosi biasanya kan gitu ya untuk kepentingan promosi sebetulnya bisa jadi tapi wine-nya dirotasi jadi jangan cuma satu wine di posisi itu terus gitu itu bermasalah nanti di storage di storage wine-nya jadi cool and constant temperature kemudian gak boleh yang di tempat yang panas gitu ya itu menjadi pengaruh sekali nah kalau win-nya pakai cock screw ya mau pakai cock artinya bukanya harus pakai wine opener si cock tadi kan sebetulnya cock itu dibuatnya inisialnya adalah kayu oak jadi bahan dasarnya kayu walaupun sekarang seiring dengan berkembangnya industri dan makin susah makin langka dan makin makanya kayu oak tadi mulailah si cocknya tadi menggunakan sintetik ya ada yang pakai plastik ada yang pakai rubber ada yang pakai kayu compress ada yang pakai segala macam sementara kalau dari sisi customer kita melihatnya wine ini adalah wine-nya pakai cock berarti harus pakai bukanya pakai wine opener nah kalau pakai cock mau gak mau penyimpanan harus on the side on the side of the cock artinya apa kalau ini misalnya wine-nya jadi posisinya harus seperti ini oke tujuannya apa cock tadi kan kayu kalau kayunya posisinya tegak lurus kayunya tidak bersentuhan dengan wine-nya kayunya akan kering kalau kayunya kering bisa jadi retak kalau retak oksigen masuk oksigen masuk wine-nya rusak kalau kita pakai cock karena dia apapun jenis cocknya karena kita gak tahu sebelum kita buka posisinya tertidur kita memastikan bahwa cocknya tadi akan bersentuhan dengan wine-nya jadi si cocknya akan tetap basah ketika basah apa yang terjadi gak kering kalau gak kering berarti oksigen gak bisa masuk tapi humidity menjadi penting kalau terlalu lembab apa yang terjadi jamur nah si cock tadi yang basah bisa juga kena jamur kalau kena jamur flavor komponennya bisa jadi merusak di flavor komponen yang ada di wine so cool and constant temperatur dark condition gitu ya jadi kalau mau shelving shelving yang kedua ketiga bukan yang paling atas dekat mata dekat lampu atau tidak di dinding yang bersentuhan langsung dengan matahari dari samping kemudian humidity-nya juga tepat gitu ya nah untuk storage wine yang sudah dibuka seperti saya sampaikan tadi kalau sudah dibuka tempat limpennya tetap harus di cool constant temperatur jadi paling gak tetap harus masuk fridge gitu ya harus masuk fridge biasanya maksimal itu 2-3 hari saja wine kuantitinya satu botol 750 mili seharusnya kalau mau minum balik lagi tadi ada gak waktu yang tepat untuk minum sebetulnya tidak ada waktu yang tepat untuk minum kapan saja minum wine bisa yang paling penting lagi sebetulnya minumnya dengan siapa itu yang lebih itu yang lebih penting karena bagaimana kita menghabiskan 750 mili tadi dengan teman siapa gitu ya karena dengan wine itu bisa loosen up the conversation discussion dan segala macam jadi kalau ada waktu khusus tidak ada waktu khusus kapan saja bisa diminum winnya bahkan kalau misalnya di brunch contohnya ya bahkan di brunch saja yang masih breakfast and lunch itu bisa disurf juga dengan champagne bisa juga misalnya di breakfast di provide juga dengan champagne masih bisa after dinner after noon tea any time wine itu bisa di konsumsi yang paling penting sih sebetulnya bukan kapannya tapi sama siapa minumnya gitu ya itu yang lebih tepat sepertinya sudah terjawab ya Pak ya oke storage-nya yang sudah dibuka bagaimana kemudian minumnya jamnya jam berapa sudah terjawab sepertinya pertanyaan berikutnya ada lagi oke ini satu pertanyaan terakhir kebetulan tadi saya sempat keputus tapi saya masih ingat ya kondisinya gini jadi pertanyaan yang tadi saya lupa dari siapa keputus sehingga hilang chat tapi tadi ada Sevedra juga menanyakan kenapa wine semakin tua semakin mahal gitu ya itu saya lupa chatnya tapi ada pertanyaan itu terus kemudian tadi menanyakan apa wine itu keluar aromanya dari buah saja atau ada ada flavor lain kemudian disini juga ada pertanyaan dari dia rasa manis yang kuat dari 45 wine itu apakah murin dari jus anggurnya atau memang ada tambahan gula lalu jika ada menu grill chicken aroma smokenya kira-kira untuk di pairing cocok dengan apa itu oke kalau masalah tadi kedengar suara saya terdengar ya bu halo saya jelas dengar suara Pak Pak Temi teman-teman bisa dengar suara saya terdengar bu suara saya terdengar oke oke saya dengar suara bapak jelas sekali teman-teman barangkali oke ya dengar suara saya oke agasta tadi bilang oke saya lanjut ya oke aroma itu datangnya dari mana tadi ya pertanyaannya jadi aroma itu datangnya Pak Sabir oke ya suaranya dengar aroma dari wine bukan cuma datang dari buah tapi balik lagi dari terroir dari konsep keseluruhannya jadi misalnya kalau anggurnya ditanam di pinggir pantai gitu ya you can actually have all the minerality dari tanah yang berpasir yang ada di pantai kita bisa dapetin the saltiness datang dari ocean itu bisa juga masuk minerality-nya bisa keluar itu bisa muncul di anggurnya sebetulnya sama kayak ginilah dengan produk lain kopi kopi ditanamnya di tempat yang dataran tinggi dataran rendah kopi ditanam di sebelahnya ada buah lain itu akan berpengaruh dengan flavor kopinya sendiri sama juga dengan wine flavor apa komponen yang berpengaruh terutama adalah dari tanah komponennya dari nutrisi yang ada di dalam tanah jadi jenis-jenis soil atau jenis-jenis tanah akan sangat mempengaruhi komponen flavor yang akan keluar di aromanya tadi bukan cuma yang datang dari buah atau dari teroarnya saja tapi juga ada yang datangnya dari tapi bisa juga dari proses pembuatannya jadi misalnya kalau winenya buatnya pakai oak barrel elemen dari oak barrel bagaimana pertemuan antara wine dengan kayu tadi pertemuannya bisa menambah flavor perubahan flavor komponen yang berbeda contohnya kalau wine ketemu dengan oak barrel yang keluar bisa flavor komponen misalnya vanila itu yang paling kuat bisa jadi juga coconut nah itu datang dari komposisi aging prosesnya kalau agingnya lebih lama lagi seperti tadi pertanyaannya di fortified kalau di fortified wine fortified alkoholnya lebih tinggi sugar komponennya juga lebih tinggi di proses pembuatan fortified itu menjadi salah satu bagian dari proses pembuatannya adalah menggunakan penambahan sugar tapi bukan cuma sugar yang ditambahkan tapi juga menambahkan alkohol spirit biasanya spirit yang digunakan adalah brandy jadi kalau juice anggur di fermentasi jadi wine kalau juice anggur di destilasi jadinya brandy nah di proses pembuatan fortified itu ada penambahan spirit biasanya makanya kandungan alkohol yang ada di fortified jauh lebih tinggi kemudian rasanya lebih manis karena memang ada pencampuran dengan gula dan boleh secara low boleh dilakukan karena proses pembuatan fortified tadi fortified biasanya kuncinya di long aging periode yang lama untuk bisa winenya tahan dengan periode yang lama harus punya kemampuan tadi harus punya alkohol yang tinggi harus punya sugar komponen yang juga tinggi untuk bisa memaksimalkan dia aging flavor komponennya berbeda jadi memang untuk di fortified ditambahkan untuk winenya sementara untuk dari aroma seperti saya sampaikan tadi bisa keluar dari buahnya bisa juga keluar dari winemaking prosesnya bisa juga keluar dari apa namanya long aging dari long aging primary secondary tertiary aroma bisa ada di dalam winenya tadi kalau dibilang kenapa wine makin lama umurnya makin mahal sekarang gini tidak semua wine bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama jadi kalau bilang wine itu makin lama disimpan makin enak enggak semuanya balik lagi kalau wine itu mempunyai struktur yang mempunyai kemampuan untuk long aging artinya apa pasti bahan dasarnya menggunakan anggur yang kualitasnya sangat baik punya karakteristik yang sangat kuat proses penyimpanan yang sangat baik metode makingnya yang juga misalnya long aging lebih lama prosesnya dan segala macam mempunyai kemampuan untuk disimpan lebih lama wine yang mempunyai kemampuan disimpan lebih lama balik lagi di proses pembuatannya aja lebih lama di bahan dasarnya saja menggunakan premium logikanya harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan very young wine yang harus cepat dihabiskan saat itu juga karena kalau tidak cepat-cepat habiskan apa yang terjadi fruity komponennya hilang karena datang dari wine yang matang cepat proses pembuatannya tidak terlalu lama proses agingnya tidak terlalu lama jadi tidak semua wine bisa disimpan makin lama makin enak gak semuanya hanya wine tertentu dengan yang punya struktur komponen yang bisa kemudian dan yang mampu untuk disimpan lebih lama itu pasti harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang very young wine kayaknya begitu tadi pertanyaan mengenai grilled chicken karena ada smoky-nya nah balik lagi elemennya grilled chicken-nya bumbunya apa chef? mushroom atau pakai butter sauce atau pakai butter rosemary sauce gitu ya itu menjadi elemen yang lumayan penting untuk kita bongkar kalau chef pakai bumbunya yang light light in body mungkin masih bisa di pairing dengan light body wine yang masuk kategori light body wine nanti lihat di grape variatinya contohnya savinion blanc risling pinot grigio itu masuk ke kategori light body wine tapi kalau chef bilang saya pakai grilled chicken smoky smoky-nya kuat banget terus pakai butter sauce misalnya pairing-nya mau sama apa nih? kalau komponen flavor sausnya tinggi chef harus naik grape-nya cari yang full body contohnya chardoni chardoni-nya malah lebih spesifik karena chef punya smoky karakter di chicken-nya kuat chardonnay-nya chef cari chardonnay yang aging-nya di oak barrel kenapa nanti komponen dari oak barrel karena di dalam wine bisa jadi ada toast aroma bisa jadi ada toasty karakter di dalam wine atau smoky karakter di dalam wine akibat dari pertemuan antara winenya dengan oak barrel karena kalau teman-teman tahu bentuknya oak barrel itu kan batang pilahan kayu tapi kok bisa sih dibentuk jadi oval gitu ya caranya adalah kayunya dibakar kayunya dibakar baru dipres pakai besi artinya apa? ketika kayu dibakar berarti masih ada smoky ada toasty ada karamel yang bisa muncul dari oak-nya sendiri yang ketika ketemu dengan winenya bisa memberikan flavor itu jadi kalau tadi tergantung jenis sausnya apa yang dipakai lihat lagi komponennya flavor komponennya seperti apa baru kita pikirkan kira-kira wine apa yang bisa mengeluarkan flavor komponennya jauh lebih baik atau sepadan pairingannya kayaknya begitu Pak Pak Temi oke terima kasih Bu jadi kondisinya cukup menarik nggak terasa waktunya sudah hampir satu setengah jam ini Bu mungkin mau nggak mau karena waktu juga akan memisah tapi tadi ada pertanyaan terakhir sebenarnya karena memang sudah janjinya Bu Bidia di awal bahwa bagaimana sih mendapatkan beasiswanya gitu Bu itu pertanyaan terakhir jadi silahkan di-share dulu Bu apa dapatnya seperti apa oke caranya untuk mendapatkan beasiswanya teman-teman silahkan foto sesion ini di screenshot atau di foto kemudian di posting di account Instagramnya masing-masing jangan lupa tag Hatton Education Center oke jadi silahkan foto sesion ini setelah itu upload di Instagram masing-masing jangan lupa tag Hatton Education Center nanti saya akan melihat dari hasil tag dari teman-teman siapakah yang paling menarik capture-nya capture-nya juga ya jadi statement yang disampaikan apakah itu feedback mengenai kelasnya atau hal yang paling menarik dari kelas ini caption-nya seperti apa nanti akan dipilih yang terbaik berdasarkan komen dan fotonya yang akan mendapatkan dia siswa saya kasih kesempatan sampai besok sampai besok ya jadi besok sore baru saya akan lihat sesionnya jadi masih punya banyak waktu teman-teman untuk bikin caption biar bagus gitu kan kira-kira bahasanya seperti apa jadi di foto di upload di Instagram masing-masing jangan lupa tag Hatton Education Center termasuk juga memberikan feedback terhadap kelas ini atau hal yang cukup menarik yang teman-teman ingat dari sesion yang saya sampaikan begitu Pak Temi cukup jelas oke terima kasih jadi mungkin sudah jelas mungkin sesi ini memang tidak bisa memenuhi semua keinginan semuanya tapi mudah-mudahan ini adalah awal jadi kita bisa kalau boleh saya garis bawahin sebenarnya bahwa ternyata banyak sekali jenis-jenis wine dan banyak sekali yang perlu kita lebih tahu tentang wine terutama untuk pairingnya jadi kita harus tahu benar di samping kita tahu dari flavor body asiditi dari wine-nya sendiri terutama kalau kita mau pairing dengan makanan kita makanan Indonesia ternyata ada satu istilah yang dibilang red wine biasanya untuk red meat white wine untuk white meat ternyata tidak berlaku juga untuk makanan Indonesia karena Indonesia tidak kalau boleh dibilang makanan Indonesia itu ternyata kita banyak makan bumbu sehingga itu pun perlu coba kembali apa yang perlu ditingkatkan memang menarik sekali untuk makan Indonesia dan buat teman-teman sebenarnya kalau memang mau lebih tahu tentang wine ini luar biasa saya sudah melihat serinya Bu Widya mohon coba dilihat di Youtube karena luar biasa bisa belajar banyak dan mungkin itu silahkan untuk beasiswanya bisa dilanjutkan akhir kata mungkin disini mungkin Chef Sabir atau Chef Stefu yang akan ini silahkan kalau ini Pak Sabir atau Chef Stefu Chef Sabir halo dengar ya Chef Stefu oke saya short aja saya cuma mau ngucapin terima kasih sama Widya ini apa yang kemarin kita bicarakan di chat bisa kita wujudkan ya mudah-mudahan bisa nambah knowledge untuk yang Chef dan yang orang pada umumnya yang di bidang F&B saya lihat disini ada yang bukan F&B itu Jopita tapi dia juga orang yang concern dengan F&B itu kebetulan adik kelas saya tapi sekarang dia banyak di baking dan juga banyak ngajar terus sama satu lagi mungkin saya mengucapkan terima kasih Pak Henry ini ada disini mudah-mudahan bisa dengar dari rencana awal saya ngeduluin akhirnya saya rasa itu yang saya mengucapkan terima kasih saya rasa ini knowledge yang cukup bagus terutama anak-anak muda karena memang ini salah satu tujuannya ACP dan YCCI untuk kita selalu share tentang education apapun yang bisa kita lakukan kita selalu share tentang edukasi yang penting kita back to basic aja karena kalau terlalu maju nanti kita ditambah pusing karena kalau kita meng-endorse anak-anak ini untuk selalu mencoba wine nggak bagus juga sih orang tuanya jerit kalau nggak jerit paling di sekolah berantem jadi mungkin terima kasih untuk semua yang sudah hadir saya rasa itu mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu saya rasa itu thank you sekali lagi Widya ya sama-sama terima kasih Pak Temi ya Pak Temi sorry mungkin untuk teman-teman karena kelihatannya jadi cukup menarik ketika ngomongin ngomongin paring bisa juga nanti informasinya akan dikeluarkan di Heart and Education Center Instagram dan Facebook kalau teman-teman mau berkenan untuk ikut di live IG program yang kita lakukan seminggu itu dua kali kita melakukan pairing jadi kalau kemarin kita lakukan beef rendang dengan wine nah itu menarik juga Jumat ini besok dua hari lagi saya akan melakukan IG Live pairing wine menggunakan sate dengan safe juna nah jadi nanti kalau ada yang penasaran memang sate di pairing sama wine jadi kayak apa gitu bisa lihat di IG Live apa namanya jadi bisa dapat insightnya jadi lebih banyak dan saya berfokus kepada makanan Indonesia balik lagi mau mengangkat makanan Indonesia ketika di pairing dengan wine untuk menjadi pengetahuan publik juga gitu ya oke thank you oke mungkin untuk akhir kata disini terima kasih Bu Widya yang sudah meluangkan waktunya gitu ya disini mungkin ada ada saya terima kasih atas kehadirannya oke buat semuanya mungkin kita harus akhiri waktu juga yang akan berkata disini kondisinya bahwa ini mudah-mudahan bisa menjadi satu tambahan ilmu sebenarnya dan kalau memang mau lebih panjang ceritanya nanti kita bisa menghubungi Bu Widya gitu siap ya Bu Widya untuk direpaskan terima kasih juga disini ada Pak Vincent yang sebagai Kak Prodi terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi untuk kami disini disini saya ada dua sisi saya di ACP juga di Podomoro Pak jadi saya di sini mau gak mau saya juga terima kasih atas kesempatannya untuk menggunakan Zoom meeting ini difasilitasi oleh Podomoro Pak Sabir mungkin ada mau ditambahkan oke sudah mungkin Pak Vincent ada yang mau disampaikan Pak cukup Pak Temi kami siap nanti kalau ada kegiatan dari ISA ataupun ACP kita siap hosting lagi Pak oke terima kasih terima kasih oke air kata semuanya semudah-mudahan hari ini terima kasih semuanya yang sudah hadir ini luar biasa sangat banyak sekali keilmuan yang kita dapat gitu ya bahwa pengetahuan sangat banyak disini terima kasih sekali lagi kita airi kita tutup semuanya ini dengan mengucapkan terima kasih Bu Widya sampai ketemu lagi teman-teman sampai ketemu see you next time dan terima kasih Buat oke bye bye Vincent thank you Pak Henry thank you so much thank you Pak Henry ya terima kasih terima kasih Terima kasih.